Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Bank Syariah Digital Yang bernama Aladin Jadi, ini merupakan salah satu bank syariah ya Tentu saja kelebihannya akan menerapkan prinsip-prinsip syariah Mulai dari akad, nanti ada perjanjian Dan ada bagi hasilnya Dan hal yang harus digarisbawahi Di sini banknya sudah terdaftar di OJK dan di penjamin LPS Jadi, di sini kelebihannya yaitu menerapkan nilai-nilai kebaikan Dan berpeduman pada nilai-nilai syariah Ya, walaupun tidak bisa dikatakan 100% syariah ya Karena pada prinsipnya masih semi-semi syariah ya Namun setidaknya sudah menerapkan nilai-nilai syariah Dan kita terus selanjutnya ada bebas biaya transfer Di sini penting sekali ya Karena saat ini biaya transfer itu sekitar Rp6.500 Dan ada penawaran BI fast yaitu sekitar Rp2.500 Apabila kita transfer 10 kali saja itu sudah Rp65.000 Dan lumayan ya Apabila dialokasikan ke yang lain Dan di sini kelebihannya bisa daftar dalam hitungan menit ya Jadi, bisa lewat aplikasi Dibandingkan dengan bank konvensional yang harus ke customer service dan kita harus mengantri Di sini ada program yang ditawarkan yaitu ada ala dompet dan ala impian Di sini proses pembukaan rekening yang cepat dan praktis Karena hanya melalui smartphone kita Yang pertama kita diminta untuk download Aplikasinya Aladin Dan kita diminta untuk membuka akun Kita masukkan email dan nomor HP yang daftarkan Dan ini proses yang sangat penting Verifikasi identitas Dengan KTP kita maupun tanda pengenalan yang lain Ini bisa juga nanti kita dihubungkan dengan customer service-nya Kita diminta untuk verifikasi Dan selanjutnya kita diminta untuk scan wajah Agar lebih aman Dan langsung saja rekeningnya dibuka Dan kita bisa bertransaksi ya Namun untuk kartu debitnya ini bisa dikirim melalui kuril ya Yang sudah bekerjasama dengan bank Aladin ini Biasanya sih sekitar 2 hingga 3 harian ya Dan ini kita bisa transaksi di ATM dan EDC Tentu saja kartu ATMnya ini sudah bisa digunakan di ATM bersama dan link Lebih hanya apa kita bisa transaksi di mesin ATM yang ada ya Ini gambaran dari kartu debitnya Ya seperti kartu ATM pada umumnya ya Ada nama, ada chipnya Ini sudah penting sekali ya saat ini menggunakan chip Dibandingkan dengan yang magnetic strip Dan ini sudah terdapat di jaringan GPN juga ya Dan bank Aladin ini sendiri sudah didirikan pada tahun 94 ya Dan ini fitur untuk yang ala dompet Kita bisa mengelola berbasis akad dan muroh dapah Dan bebas dari biaya administrasi Karena bank ini bank digital ya Tidak memerlukan kantor cabang Jadi semua pelayanan bisa melalui aplikasi Kita bisa gratis tarik tunai di manapun Namun ada batasnya ya Jatah perbulannya Dan di sini gratis biaya admin ke bank manapun Tentu saja ada ketentuannya Dan di sini tampilan dari aplikasinya Seperti aplikasi pada biasanya Ada nama aplikasinya Ada nama penggunanya Ada saldonya berapa Dan ada juga nomor rekening Ini dan ada riwayat transaksinya ya Ini untuk yang ala impian Kita bisa membuka hingga 20 tabungan terpisah Ini penting sekali sih Untuk yang sangat sulit untuk menabung Ketika kita punya uang Kita bisa masukkan ke masing-masing tabungan Sehingga tidak kelihatan besar Namun ketika kita ingin beli Uangnya sudah ada Ini penting sekali sih Karena ke depan kita akan menghadapi krisis Dan itu sudah nyata di depan kita Kita bisa merasakannya sekarang Krisis itu Jadi kita bisa Mulai menabung dari sekarang Dan tentu saja disini ada prinsip bagi hasilnya ya Ini untuk informasi biaya dan limit Terdapat kuota gratis nasabah baru Untuk tarik tunai melalui ATM bersama Atau link Sekitar 5 Jadi 5 kali kita menggunakan ATM bersama dan link Nanti Jatah perbulanannya ini akan diperbarui setiap tanggal 1 Dan untuk transfer antar bank melalui aplikasi Disini 25 kali Ini sudah termasuk untuk top up maupun yang lainnya ya Dan disini ada kuota gratis Mulai bulan keempat ya Jadi kita diminta untuk Menyimpan uang senilai 500 ribu Minimalnya saldo Jadi apabila saldo kita Sekitar 500 ribu hingga 5 juta Kita digratiskan tarik tunai melalui ATM bersama Atau link Sekitar 5 Dan transfer antar bank Dan melalui aplikasi 10 kali Untuk saldo Minimal 5 juta Kita baru Mendapatkan gratis tarik tunai melalui ATM bersama Atau link Sekitar 5 kali Dan transfer antar bank Melalui aplikasi Sekitar 25 kali Tentu saja kita mendapatkan gratis ini Berapa kali gratisnya ini Dari Hasil bank ini Meminjamkan Uangnya ke nasabah yang lain Lalu Istilahnya kayak subsidi silang ya Mereka mendapatkan untung Untuk mensubsidi kita Supaya bisa bertransaksi di ATM ini Dan disini Untuk Biaya rekeningnya sendiri Saldo minimumnya Sekitar 1000 rupiah ya Dan biaya admin per bulan Gratis Karena ini bank digital syariah Untuk kompetitor Yang konvensional itu Sekitar 10 ribu hingga 20 ribuan per bulannya Dan biaya tutup rekeningnya gratis Biaya rekening dorman Gratis Di statement yang gratis Dan untuk biaya penggantian kartu Sekitar 25 ribu Ini standar ya Dan untuk Transfer dana Di aplikasi Aladin Untuk sesama Aladin Gratis Dan transfer ke bank lain Gratis sesuai kuota Disini dituliskan 5 kali Apabila kita transaksi lebih dari ini Kita dikenakan biaya Tambahan Sekitar 6.500 Dan untuk tarik tunai Di Alphamart Gratis sesuai kuota Apabila sudah habis kuotanya Sekitar 5.000 rupiah Dan untuk store tunai Di Alphamart Gratis sesuai kuota Dan tarik normal Sekitar 5.000 Ini sih mereka sudah bekerja sama Dengan minimarket Alphamart ini Dan untuk kartu debitnya Apabila digunakan di ATM bersama Untuk cek saldo dikenakan 4.000 rupiah Untuk tarik tunai Gratis sesuai kuota Dan tarik normal 7.500 Untuk transfer dana 6.500 Apabila gagal transaksi Karena saldo tidak cukup Sekitar 3.000 Apabila kita lakukan pembayaran Di mesin EDC Gratis Dan apabila kita transaksi Melalui ATM link Untuk cek saldo nya 4.000 Tarik tunai gratis sesuai kuota Tarik normal 7.500 Transfer dana 6.500 Pembayaran di mesin EDC Gratis Dan untuk Fitur ala perbagi Payaan minyak gratis Bayaran beli Ini ya Untuk pembelian pulsa 1.500 Pembelian paket data Sesuai dengan harga tertera Pembelian token listrik 2.750 Dan pembayaran token listrik 2.750 Jadi kita bisa Mencobanya ya Lumayan kan dapat Gratis tarik tunai Maupun transfer antar bank Disini kuotanya Namun kita diminta untuk Menyimpan saldo minimal 500.000 ya Untuk bisa menikmati Gratisnya Fitur itu tersebut Dan di sini Aplikasinya yang ada di playstore Namanya Aladin Bank Syariah Digital Sudah didownload sekitar 500 ribuan Dan ratingnya 4.4 ya Tampilannya cukup menarik ya Seperti bank digital Pada umumnya Ini untuk verifikasi identitas Dengan Bindai wajah Kita diminta Memperhatikan gestur wajah Sesuai instruksi Pencahayaan yang cukup Supaya kita bisa dikenali Dan wajah terlihat jelas Dan kita diminta Untuk perpakaian rapi ya Dan ini tampilan ketika kita Transfer dana Terteras saldo kita ada berapa Dan tujuannya kemana Disini untuk yang ala impian Jadi saldo kita ini Akan di Kategorikan sesuai dengan kebutuhannya Akan di pecah-pecah ya Dan ini kita tarik tunai Dan setor tunai Bisa melalui alfamat Karena bank ini bank digital ya Dan ini untuk Fitur ala berbagi Kita bisa Menyumbang ya Menyalurkan donasi Ini untuk fitur Bayaran beli Seperti Bank pada umumnya Bisa membeli pulsa Pakai data Token listrik Dan tagian listrik ya Dan untuk Ulasannya Lumayan bagus ya Namun karena Ini masih tergolong baru Mungkin kedepannya Bisa di Kembangkan kembali Untuk fitur-fiturnya Supaya lebih banyak ya Dan itu saja Yang ingin saya sampaikan Seputar bank aladin Bank syariah digital Apabila ada yang ditanyakan Atau didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ada pengalaman Menggunakan bank ini Mungkin bisa dituliskan Di kolom komentar juga Apabila suka dengan video ini Silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!